...dan banyak lagi saya akan ada di dalam teman-teman, begitu juga dengan... ...pederasi tekstil sanang dan kulit, pederasi RTMM, perakotem bako makanan minuman, dan pederasi pekerjaan umum dan multi-industri. ...kita berkumpul tentu dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selamat dan salam. Semoga terjurah kepada nyunjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad, Allah SWT, kepada para keluarga dan salam. Keseluruhan atas nama DPC, KHSPSI, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan terhadap pernyataan Gubernur Banten, Wahidin Halim, yang sangat kami sesalkan, seorang kepala daerah, seorang gubernur, membuat pernyataan yang sangat provokatif dan kontraproduktif. Seharusnya, sebagai kepala daerah, dia memahami bahwa rakyatnya diantaranya juga adalah para burung. Dan jangan kemudian kami yang sekarang ini sedang berekspresi, menunjukkan sebuah kekecewaan terhadap putusan SK Gubernur, tapi malah gubernurnya menyarankan kepada para pengusaha untuk mengganti karyawan baru. Karyawan yang menolak upah minimum diganti dengan karyawan baru. Nah, apakah seorang Wahidin Halim, seorang gubernur ini, tahu aturan ketenaga kerjaan? Kalau pengusaha melakukan sarannya tersebut, pertanyaannya, dengan cara bagaimana pengusaha kemudian mengganti karyawan itu, aturan dan undang-undang ketenaga kerjaan yang dipakai yang mana? Karyawan yang kemudian harus diganti itu kan berarti harus di PHK. Pasal berapa yang kemudian digunakan untuk memberikan kompensasinya? Siapa yang memberikan kompensasinya, gubernur atau pengusaha? Dan berapa banyak? Saya pikir gubernur Banten harus belajar lagi undang-undang ketenaga kerjaan. Dan saya kira pernyataan seorang Wahidin Halim sebagai gubernur Provinsi Banten itu adalah pernyataan seorang yang sudah pikun. Dan jangan-jangan yang bersangkutan sedang mengalami post power sindrom. Karena masa baktinya hanya tahun 2022, di pertengahan tahun 2022, dan belum tentu kemudian ada lagi yang mencalonkan Wahidin Halim menjadi gubernur Provinsi Banten ke depannya tahun 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.